Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik aja ke channel youtube aku, Safira Helena Di video kali ini aku bakal Nge-review skincare lagi Karena kalian pasti tau kalo muka aku bare face Aku bakal nge-review skincare Dan kali ini skincare-nya Cukup beda dari skincare Yang biasa aku review, yang concernnya Itu biasanya jerawat Oily skin dan lain-lain, tapi kali ini Aku mau nge-review skincare Untuk hydrating, glowing Dan untuk Melembabkan, so buat kalian yang penasaran Dan punya concern kulit yang Sedikit sama atau mirip-mirip kayak gitu Keep on watching Buat kalian yang udah pernah ngikutin Story kulit aku, kalian pasti tau Kulit aku tuh tipenya Gampang jerawatan, terus juga Komedoan, terus juga Oily skin yang kayak berminyak banget Tapi sekarang itu aku gak tau kenapa Skin type kulit aku Skin concern aku tuh Bener-bener lagi berubah banget Karena emang Kayak udah lama juga aku gak skincare-an Terus tiba-tiba aku ngerasa Itu tuh beruntusan kan awalnya Kirain tuh beruntusan yang banyak Terus muka aku tuh tiba-tiba banget Jadi kayak Bertekstur yang kasar Kayak bersistik gitu Jadi tuh setelah aku kira itu adalah Jerawat atau beruntusan Aku pakein terus tuh skincare yang Arahnya ke arahnya ke arah situ Tapi kayak makin hari aku liat kok Apa ini gak cocok skin care-nya Atau kenapa kok gak ada perubahan Malah makin parah Atau kayak malah makin kayak bertekstur banget Aku tuh sebelumnya gak pernah Punya permasalahan kulit yang kayak gitu Gitu loh kayak paling beruntusan Dan jerawatan kan yang kayak kalian tau Nah karena aku itu bukan yang punya Serum untuk hydrating Gak banyak-banyak banget Akhirnya aku cari-cari Karena aku takutnya Kalo misalnya aku pake Skin care atau serum yang lama-lama Takut malah parah dong Akhirnya aku mencari-cari lagi Serum yang untuk hydrating Which is itu untuk kulit kering Jadi kayak aku gambling aja Coba aja deh Jangan-jangan kulit aku tuh Super dehidrasi Karena jadi teksturannya Parah banget banget Akhirnya aku cobalah gambling ini Ke produk serum yang hydrating Dan aku memilih produknya Glow Better yang Coconut Juice Hydrating Serum Ini nih bentuknya kayak gini Packagingnya dia kayak gini Dia botol bening Terus kayak gak banyak Klaim-klaim yang aneh-aneh Bener-bener kayak Sleek aja Ini brandnya Glow Better Terus ini aplikatornya Produknya tuh kayak bening gitu aja Terus kita lihat ya teksturnya Ini tuh kayak pipet yang dipencet gitu Dipump terus nanti dia Keluar disini Dan buat sekali pake Atau sekali aplikasiin Aku tuh kayak 3-4 tetes Teksturnya dia itu menurut aku agak gel nih Kelihatan gak Kayak agak teki lengket gitu Aku kalo misalnya Pake serum yang kayak gini Aku pasti olesin dulu ke tangan Terus aku Pake langsung ke muka Aku udah cuci muka udah pake toner juga Jadi emang udah stepnya aku pake serum Serum Lihat deh Langsung kayak Glowing gitu kan Karena emang serumnya kan hydrating Jadi Otomatis dia akan bikin efek glowing Seperti ini Dari yang aku baca Dia tuh mengandung Empat key ingredients Coconut fruit juice itu sendiri Karena kan nama brandnya aja Coconut ya Ada empat tipe hyaluronic acid Dimana Hyaluronic acid itu sendiri Udah kalian terkenal banget Dia untuk Melembabkan sampai ke dalam Lapisan kulit terdalam kan Nah ini tuh dia Dia terdiri dari empat jenis Jadi gak cuman satu Pake-pake sekitar kayak 1 menit Tinggal bisa lihat Dia tuh tipenya Meresapnya agak cukup Butuh Sedikit waktu Jadi kalo misalnya Kalian akan layering skincare Kalian harus hati-hati Jadi Harus tunggu Sebentar lagi Misalnya Biasanya kalian Langsung layering Tapi ini menurut aku Kalian tunggu dulu gitu Nih Soalnya dia tuh Teksturnya agak yang lengket gitu Tapi sama sekali Di aku tuh gak kayak Bikin oily Atau kayak Lengket yang Apa ya Lengket-lengket yang Ganggu gitu loh Emang kalo dipegang aja Dia agak lengket Nah ini dia Aku sengaja pake cahaya matahari Biar keliatan Wajah aku yang sesungguhnya Kalo pake lighting tuh Agak Gak keliatan jelas Nih Ini yang tadinya Bener-bener disini tuh Kasar banget Bertekstur Tapi bukan beruntusan Tekstur yang kayak Kasar banget Kalo dipegang Ini bener-bener Langsung kayak Tuh Dia kayak Beneran kulit aku kemarin tuh Ternyata kayak Dehidrasi gitu loh Menurut aku Jadi sekarang tuh dia kayak Abis minum banyak Menyerap banyak Komponen Untuk menghidrasi Jadinya dia bener-bener kayak Kulit sehat kembali Walaupun emang Bukan tipe yang Kalo serum misalnya buat jerawat Kan langsung keliatan ya Before afternya Kalo serum untuk Hidrasi Atau melembabkan Menurut aku itu tuh Dia emang gak keliatan Langsung Nampol Apalagi kalo keliatan di kamera Tapi kalian Pasti bisa Ngerasain sendiri bedanya Apalagi kalo kalian pegang Tekstur wajahnya Itu bener-bener Di aku sih Kelihatan dan aku Merasakan banget Karena kayak langsung Dan aku kayak langsung notice Berarti tuh kemarin Kulit aku tuh gak Beruntusan Tapi ini tuh kayaknya Kulit aku terlalu kering Atau dehidrasi Malah Karena setelah dipakein serum Yang untuk hydrating Dia tuh kayak langsung Hidup lagi kulitnya Ini akan aku zoom Tuh Aduh Dia bener-bener Langsung meresap Nah sekarang tuh udah gak Begitu lengket Jadi kalo misalnya kalian Mau layering Kalian bisa langsung layering Aja Review pemakaian dari aku Mulai dari packagingnya Aku suka Packagingnya simple banget Travel friendly juga Gak ribet Di botolnya juga gak Macem-macem Terus untuk teksturnya sendiri Oke banget Untuk sebuah hydrating serum Karena ini tuh emang Yang lengket Tapi bukan yang lengket Ganggu Apalagi bikin oily Di aku langsung bekerja Setelah aku pakai Kurang lebih Tiga atau empat hari Tapi dipakenya Sehari dua kali Pagi sama malem Itu langsung bekerja Dan keliatan banget hasilnya Karena kulit aku Dari yang bertekstur Sangat banget 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 Kemaren Karena gak skin care-an Jadi bener-bener kayak kulitnya Udah normal Udah Kayak Minum Minum Definisi minum Yang kayak kulit sehat lagi aja Teksturnya udah menghilang Jadi kalo misalnya Pake makeup pun udah aman banget Karena kalo misalnya Kulitnya bertekstur itu Ganggu banget Apalagi kalo kalian yang suka makeup-an Itu keliatan banget Teksturnya Jadi kayak Jelek banget Kalo ditimpa makeup Jadi harus benerin dulu Skin barrier kulitnya Bener-bener Aku sukanya lagi Ini Unik banget ingredientsnya Karena Sejauh ini aku tuh Belum pernah nemu Skin care Yang ingredientsnya Dari coconut Ini tuh dari coconut juice Jadi kayak ini Skin care pertama aku Dari coconut Aku tuh suka banget Bau-bauan yang berbau coconut Terus juga aku suka banget Rasa-rasa makanan yang Arah-arah coconut Dan sekarang aku suka Skin care Yang bahan utamanya Coconut juice Jadi kayaknya aku cinta mati Sama si coconut ini Buat kalian yang kulitnya kering Ini cocok banget Dehidrasi Terus juga kulitnya yang Awalnya normal To oily Tapi tiba-tiba Kulitnya Bertekstur yang gak jelas Yang gak sembuh-sembuh Kalian Coba benerin skin barrier-nya Coba Pake Hydrating serum Kalo aku sih pake yang ini Di aku Ngefek banget No Peres Peres Karena kalian bisa liat sendiri Aku langsung aplikasiin Tadi di depan kamera Dan Aku juga pake cahaya matahari Biar Langsung keliatan Before after-nya Aku pake dan Bener-bener deh So sekian dulu review Dari aku Tentang produknya glow better Coconut juice hydrating serum Buat kalian juga Yang punya kulit Kayak aku Bertekstur Terus juga yang kulitnya kering Dehidrasi Semoga review ini membantu Dan semoga bisa mencerahkan Kalian yang Bingung kulitnya Teksturnya kok Jadi begini Kenapa? 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 Semoga video ini membantu Jangan lupa like Kalau kalian suka sama video ini Terus juga subscribe ke channel aku Follow juga Instagram aku Di atas Fera Helena I'll see you on my next video Bye bye